Pada soal pertanyaannya, gerak dapat terjadi dengan melibatkan tulang, otot, dan sendi. Jelaskan peranan masing-masing pada saat terjadinya gerak. Penyelesaiannya, gerak merupakan suatu kegiatan yang dapat menyebabkan perpindahan atau perubahan posisi pada suatu benda. Secara umum, gerak dibagi menjadi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak yang menyebabkan objek mengalami perpindahan posisi. Biasanya gerak aktif terjadi pada manusia dan hewan. Sedangkan gerak pasif merupakan gerak yang tidak menyebabkan objek mengalami perpindahan posisi, namun mengalami perubahan arah. Pada tulang merupakan jaringan tubuh kaku yang terdiri atas sel-sel yang tertanam dalam antar sel keras yang berlimpah. Tulang memiliki dua komponen, yaitu kolagen dan kalsium gosfat. Hal tersebut yang memindahkan tulang dari jaringan keras lainnya seperti cangkang, enamel, dan kitin. Pada masa perkembangannya, bentuk tulang dapat berubah ataupun mengalami sebuah kelainan. Tulang memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, melindungi organ dari jaringan lunak. Misalnya tulang yang melindungi otak serta bola mata dan telinga bagian dalam. Yang kedua, mendukung tubuh secara struktural untuk aksi mekanis jaringan lunak, seperti kontraksi otot dan perluasan paru-paru. Yang ketiga, menyediakan situs pelindung untuk jaringan khusus seperti sistem membentuk darah atau sum-sum tulang. Selanjutnya, mengatur tingkat kalsium dan fosfas dalam jaringan tubuh yang beredar. Dan terakhir, sebagai alat gerak pasif. Sendi merupakan perhubungan antar tulang sehingga tulang dapat bergerak. Hubungan dua tulang disebut persendian. Persendian atau artikulasi adalah hubungan antar tulang-tulang yang membentuk sistem gerak pada manusia. Persendian berperan penting dalam proses gerak yang dilakukan oleh manusia. Gerakan antar tulang yang satu dengan yang lainnya pada persendian diikat oleh jaringan yang disebut ligamen. Berdasarkan banyak tidaknya digerakan, maka persendian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sendi sinartosis adalah hubungan antar tulang yang tidak mungkin adanya gerakan seperti tengkorak. Sendi amfiartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan terbatas seperti sendi antar tuas belakang. Dan terakhir, sendi diartrosis adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya banyak gerakan. Otot merupakan sebuah jaringan terdapat di dalam tubuh manusia yang fungsinya sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar dapat bergerak. Gerak pada manusia terjadi karena proses kontraksi otot yang membutuhkan energi dan relaksasi otot. Berdasarkan jenisnya, otot dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama otot polos yang ditemukan di saluran percenaan seperti lambung maupun usus halus, yang kedua otot jantung yang ditemukan pada organ jantung, dan yang ketiga otot lurik yang melakat pada rangka. Dari pengerasan tersebut, peranan tulang, sendi, dan otot pada saat terjadinya gerak, yaitu sistem gerak pada manusia terdiri dari rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif, dan otot sebagai alat gerak aktif. Selain itu, terdapat sendi yang merupakan tempat terhubungan dua tulang atau lebih, sehingga hubungan antar tulang-tulang dapat digerakkan. Terima kasih telah menonton!